Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku... Sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku... Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu... Yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu... Batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana... Kamu akan sia-sia menabur bendimu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu... Aku sendiri akan menentang kamu... Sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu... Dan mereka yang membenci kamu akan mengasai kamu... Dan kamu akan lari... Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu... Dan jika kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku... Maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai tujuh kali lipat karena dosamu... Dan aku akan mematakan kekuasaanmu yang kau banggakan... Dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga... Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia... Tanahmu tidak akan memberi hasilnya dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya... Jika hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku... Maka aku akan makin menambah hukuman atasmu... Sampai tujuh kali lipat setimpan dengan dosamu... Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan menggunakan anak-anakmu... Dan yang akan melenyamkan ternakmu... Serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi... Jika kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar... Dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku... Maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu... Tujuh kali lipat karena dosamu... Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu... Bila kamu berkumpul kelak di kotak-kotakmu... Maka aku akan melepaskan penyakit sampan ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh... Jika aku memusnahkan persediaan makananmu... Maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran... Mereka akan mengembalikan rutimu menurut timbangan tertentu... Dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang... Puji Tuhan sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan... Jikalau tema kita hari kemarin adalah berkat... Dan hari ini kebalikannya yaitu kutub... Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan hari ini tema kita adalah kutub... Wah kenapa saya mengambil tema ini dengan kutub... Dengan tema kutub... Karena memang di perikobnya dari imamat pasal 26-14 sampai ayat 26 ini... Berbicara tentang kutub... Kutub akan datang bagi orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan... Dan yang tidak mau menjauhi segala larangan yang sudah Tuhan... Ucapkan sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan... Jikalau hari kemarin kita belajar tentang berkat... Berkat kita terima jikalau kita menuruti pendaati perintah Tuhan... Dan menjauhi larangannya... Maka Tuhan akan memberkati kita... Baik ekonomi kita... Baik pekerjaan kita... Bahkan kita akan diberikan perlindungan oleh Tuhan... Jikalau kita mengikuti aturan-aturan dan perintah yang sudah Tuhan tetapkan... Dan saat ini kita belajar tentang kutub... Kutub akan datang kepada kita... Jikalau kita tidak mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan... Kita membaca di ayat yang 14 sampai ayat yang ke-15... Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku... Dan tidak melakukan segala perintah itu... Sidang jemaat Tuhan dikatakan... Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku... Dan tidak melakukan segala perintah itu... Jikalau kamu menolak ketetapanku... Artinya kita menolak firman Tuhan... Dan tidak mau dengar-dengaran... Dan hatimu muak mendengarkan peraturanku... Sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku... Dan kamu mengingkarin perjanjianku... Ayat 16 dikatakan... Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu... Sedang jemaat Tuhan... Jikalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan... Dan kita menolak ketetapannya... Dan hati kita selalu muak untuk peraturan... Akan peraturan-peraturan yang sudah Tuhan berikan... Maka Tuhan juga tidak tinggal diam... Dia akan bertindak dan melakukan hal-hal... Yang mungkin tidak kita suka... Seperti perikob kita atau tema kita hari ini... Yaitu kutub... Dia akan memberikan kutub bagi kita... Di ayat 16 dikatakan... Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu... Batu kering serta demam... Yang membuat matamu rusak... Jiwa merana kamu akan sesia menabur benimu... Karena hasilnya akan habis dimakan bersungguh... Wah luar biasa ketika kita tidak mendengarkan perintah Tuhan... Dan melakukannya... Maka Tuhan akan memberikan penyakit bagi kita... Dan dikatakan... Benih yang kita tabu... Tidak akan menghasilkan buah... Dan kemudian di ayat 17... Aku sendiri akan menentang kamu... Sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhu... Dan kemudian di ayat 18... Dan jikalau kamu dalam keadaan yang... Dan kian pun tidak mendengarkan... Sedang jemaat Tuhan... Jikalau Tuhan sudah memberikan kutub... Artinya Tuhan sudah tidak memberkati kita lagi... Dia sudah memberikan kita penyakit... Bahkan benih yang kita tabu tidak menghasilkan... Dan kemudian jikalau kita masih tetap berkeras hati... Dan tidak mendengarkan perintah Tuhan... Maka dikatakan... Maka aku akan lebih keras lagi... Dia akan lebih keras lagi... Menghajar kita sampai 7 kali lipat karena dosa... Kemudian sinar jemaat Tuhan dikatakan... Dan aku akan mematakan kekuasaanmu yang kau banggakan... Artinya jabatan apapun yang kita miliki... Tuhan akan patahkan... Dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanamu sebagai tembaka... Dia tidak peduli mau kita punya jabatan tinggi... Atau kita mau orang kaya... Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan... Tuhan tidak memandang jabatan atau status hidup ekonomi kita... Tetapi dia memandang bagaimana kita melakukan perintahnya... Kalau kita tidak melakukan perintahnya... Maka kutublah akan kita terima... Dan kemudian di ayat 20... Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia... Tanamu tidak akan memberi hasilnya... Dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya... Kemudian di ayat 21... Jika lo hidup lo tetap bertentangan dengan daku... Dan kamu tidak mau mendengarkan daku... Maka aku akan makin... Dikatakan maka aku akan makin menambah hukuman atasmu... Sampai tujuh kali lipat setimpang dengan dosa... Sekali lagi Tuhan katakan... Jika lo kita masih tetap berkeras hati... Dan tidak mau mendengarkan peta Tuhan... Maka dia akan menambahkan hukuman atas kita... Yang tidak taat sampai tujuh kali lipat... Setimpang dengan apa yang sudah kita perlu... Sedang jembalin berkati oleh Tuhan... Di ayat 26 saya bacakan baik kita semua... Jika aku memusnahkan persediaan makananmu... Maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran... Mereka akan mengembalikan rotimu... Menurut timbangan tertentu dan kamu akan makan... Tetapi tidak menjadi kenyang... Sedang jembat Tuhan... Walaupun kita makan dikatakan... Kita tetap masih merasa kekurangan... Kita merasa tidak kenyang... Itulah kutub yang akan Tuhan berikan... Jika kita tidak taat akan perintah Tuhan... Oleh karena itu jembat yang diberkati oleh Tuhan... Firman Tuhan hari ini menegaskan... Tapi kita semua... Tuhan mau memberkati orang yang taat kepadanya... Dan sebaliknya... Jika kita tidak taat... Dia akan memberikan kutub bagi kita... Oleh karena itu jembat Tuhan... Mana yang kita pilih... Berkat atau kutub... Saya percaya jembat Tuhan akan lebih memilih berkat... Karena jembat-jembat Tuhan adalah jembat yang diberkati oleh Tuhan... Jembat yang mau taat akan perintah Tuhan... Dan sudah merasakan kasih karunia... Allah di dalam setiap kehidupan kita... Puji Tuhan demikian firman Tuhan hari ini... Mari kita berdoa... Terima kasih Bapak yang baik... Bapak dalam surga... Kami sudah mendengarkan firmanmu luar biasa... Mengingatkan kami... Supaya kami boleh menati perintah Tuhan... Dan kami boleh sentiasa mengikutinya dalam kehidupan kami... Supaya kami diberkati... Tuhan kami tidak mau menerima kutub dalam hidup kami... Karena itu ajar kami untuk melakukan perintahmu... Supaya kami memperoleh berkat yang ada pada Tuhan... Terima kasih Bapak... Jauhkan kutub dari kami... Dan kami percaya berkat yang melimpah dalam hidup kami... Terima kasih Tuhan... Dalam nama Yesus kami sudah berdoa haleluya... Amin... Shalom... Tuhan Yesus memberkati... Terima kasih Tuhan... Terima kasih Tuhan...